Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Podcast TV Show ngobrol sering tapi tidak bikin boring hanya di sini bareng sama Irma. Dan kali ini kita akan ngobrol bersama dengan CEO dari Speak Project. Beliau adalah Sandika Dewi Rosalini. Ada yang pernah tahu belum, apakah itu Speak Project? Nah, sebagian orang pasti mengira ini adalah hanya sebagai kelas untuk belajar public speaking. Tapi apa sih itu public speaking? Aduh, kayaknya kalau misalkan aku yang jelasin semuanya ini lama-lama nanti aku jadi founder-nya. Langsung aja kita ngobrol bersama dengan Kak Sandika Dewi Rosalini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senang banget ya jumpa bareng sama Kak Sandika. Iya, senang banget nih. Terima kasih sudah diundang di sini. Nah, pasti dong. Tapi kita senang banget bisa ngobrol bersama dengan ini founder dari Speak Project. Nah, bisa dijelasin dulu nih Speak Project itu apa? Apa ya, kayaknya gue lupa deh. Gak boleh dong. Gak boleh ya. Oke, jadi Speak Project itu adalah tempat dimana orang bisa mengembangkan skill mereka di bidang komunikasi sama digital. Tapi core kita itu adalah di upgrade skill komunikasi. Jadi kayak kita punya kursus, produk kita itu ada kursus, terus ada seminar, ada workshop, dan lain-lain. Nah, tapi alhamdulillah. Jadi sebenarnya Speak Project ini justru berawal dari komunitas. Oke. Tahun 2016. Terus berjalannya waktu setahun kita lihat respon orang-orang gimana ternyata orang-orang banyak yang suka gitu kan. Dari komunitas secara kita beralih ke bisnis. Tapi karena basisnya kita komunitas, jadinya kita tidak meninggalkan konsep komunitas ini. Nah, konsep komunitas yang dimaksud adalah biasanya kan kalau lembaga pelatihan yang lain kan maksudnya yaudah selesai pelatihan yaudah gitu kan. Tapi kalau di kami tuh misalnya orang udah selesai ikut kursus, kita punya grup jaringan alumni. Oke. Nah, grup jaringan alumni ini yang disebut dengan komunitas. Jadi kita banyak sekali kegiatan-kegiatan baik itu dari internalnya Speak Project maupun mitra eksternal kita. Jadi kalau mereka butuh di support apa kita selalu memberdayakan para alumni. Jadi kita ada kegiatan juga, kita punya program yang memberdayakan para alumni. Di sinilah komunitas itu berjalan gitu. Karena kita pengen bahwa orang yang belajar di Speak Project nggak cuma belajar tapi mereka bisa berdaya dan mereka bisa mengaplikasikan ilmu mereka di tempat pekerjaan mereka. Benar banget. Karena kan kebanyakan nih kalau misalkan kita ikut kelas public speaking sendiri ya kan, kita udah pasti pernah juga ikut kelas public speaking. Sebelum jadi founder, sebelum jadi CEO, pasti pernah juga ngerasain gimana sih masuk di kelas public speaking dan yaudah gitu. Datang paling akhir ujian dapat sertifikat. Udah ya, kayaknya kita sama admin aja udah nggak kontak-kontak kan gitu kan. Betul, betul. Yang katanya tuh di awal-awal tuh kayak di kasih tau, nanti bakal di kasih tau nih bakal ada casing dimana, nanti bakal di info kalau ada info-info lowongan kerja dan kesempatan. Tadi apa? Nggak loh sama sekali nggak. Bener harus jadi sendiri nggak sih? Tapi kalau di Speak Project itu, di grup alumni tuh sering banget ngasih informasi misalnya kayak lowongan kerja, rata-rata di dunia pre-MC dan di dunia presenter ya. Misalnya kayak info casting atau info apa, info apa tuh banyak banget. Jadi ada alumni kita tuh yang aktif gitu kan. Jadi strategi kita di Speak Project itu kita kan nggak mungkin ya kayak engage semua orang untuk bisa dekat gitu. Jadi kita pegang orang-orang yang eksis gitu kan. Maksudnya orang-orang yang mereka bisa meramaikan grup itu yaudah. Alhamdulillah kita dibantu juga sama teman-teman alumni ini gitu. Jadi yang paling penting itu sebenarnya kalau kita mau mendapatkan informasi, kita juga nggak capek untuk nyari informasi. Karena tadi ya, kalau misalkan ngandelin dari Speak Project-nya untuk membantu kita mendapatkan yang kita harapkan, susah. Tapi kalau kita nanya terus ya otomatis keinget, wah si Dian ini nanya mulu nih. Iya benar, benar, benar. Banyak kayak gitu sih. Nah oke, ini kan Speak Project ini setelah ku founder menemukan dari komunitas sampai ke bisnis saat ini. Jadi kenapa tertarik gitu untuk membuat komunitas Speak Project? Sebetulnya ini mimpiku dari kuliah gitu. Jadi berawal dulu waktu kuliah kan ceritanya kepengen ikut. Semacam kayak pengen ikut ah sekolah public speaking segala macam. Tapi dulu tuh jaman dulu tuh kan nggak sebanyak sekarang. Betul, betul. Dan jaman dulu tuh maksudnya sekalipun ada tuh harganya mehong ya, Shay. Bangan. Eh ke mahasiswa kagak mungkin dikasih duit sama orang tua sebanyak itu gitu kan. Nah jadi awalnya tuh gara-gara dari situ. Terus kemudian kedua, aku banyak melihat teman-teman mahasiswa di saat aku kuliah gitu ya. Kenapa ya mereka tuh kalau, kenapa kuliah ini hanya dijadikan tempat belajar tapi tidak dijadikan sebagai tempat eksplorasi mereka. Jadi aku banyak kan melihat kayak teman-teman yang presentasi tuh baca makalah dan lain-lain. Tapi mereka itu baru merasakan bahwa public speaking is very more important. Is very most important gitu kan ketika mereka udah bekerja. Nah ketika mereka udah bekerja, mereka baru tuh kayak kalang kabut. Gila gue disuruh presentasi nih, gue deg-degan. Eh gue ini presentasi tapi gue masih suka baca poin-poin gimana ya gitu. Mereka rata-rata banyak yang sadar setelah kuliah. Padahal sebetulnya pada saat kuliah itu sebenarnya mereka bisa eksplorasi banyak hal gitu. Nah gara-gara masalah. Sebenarnya masalah-masalah yang aku lihat realitinya tuh simple. Nah dari situ akhirnya kepikiran kayak kayaknya gue punya mimpi suatu saat gue pengen punya sekolah public speaking sendiri. Kenapa? Karena basically aku orangnya suka berbagi juga. Jadi kayak kayaknya kalau gue punya ilmu, gue bisa share ke teman-teman. Terus teman-teman ada yang jago tuh kayak ngerasa bahagia banget gitu kan. Ya sudah akhirnya di tahun 2016 aku dirikan Speak Project dalam kondisi waktu itu di 2016 kondisiku lagi defisit. Terus kamu mau membangun sesuatu di kondisi defisit. Itu udah kayak orang sekarang kondisi pandemi. Dia malah bikin usaha baru gitu kan. Betul. Kata ada di otak kamu saat itu? Waktu itu gara-gara sahabatku. Jadi ada salah satu sahabatku tuh bilang kayak gini, Eh San kayaknya lo bisa deh bikin ini sendiri. Jadi kayaknya, karena kan maksudnya kan, mohon maaf kita kan dulu sekampis ya saya. Iya sih bener. Maksudnya kan dulu aku memang kuliahnya komunikasi. Terus aktif di radio. Terus pokoknya banyaklah aktivitas di dunia public speaking tuh yang udah aku tanam dari aku. SMA itu suka-suka nge-MC gitu kan. Kuliah dan lain-lain. Nah dari situ aku ngerasa bahwa oh kayaknya aku sudah punya ilmu yang mumpuni. Tapi pada saat itu. Masih gak pede juga gak sih sebenarnya? Sebenarnya 2016 itu aku gak terlalu pede. Jadi aku ngejalanin Speak Project tapi orang gak banyak yang tahu. Behind Speak Project tuh ada aku. Justru orang-orang tuh taunya aku tuh sebagai oh adminnya ya. Gue mah ya ya aja. Baru ketika udah mulai berkembang, berkembang. Aku mulai confidence untuk ya udah deh gue ini aja deh. Memperlihatkan diri lah gitu. Awalnya admin karena kan kamu yang nerima kayak bertanya-tanya Speak Project itu apa. Bayangin ya aku dulu seorang diri. Betul-betul menghandle Instagram. Menghandle peserta. Create konsep kelasnya mau kayak gimana. Itu bener-bener the only me. Aku gak pakai tim siapapun. Nah baru tuh pas mulai kayaknya gue butuh tim deh gitu. Dan ya udah maksudnya akhirnya sampai sekarang gitu. Wow kalau ketika aku mau bangun sesuatu kayaknya aku cari orang dulu deh. Kayaknya gak bakal aku meladeni semuanya sendiri gitu. Tapi ada positifnya justru menurut gue. Positifnya adalah kita jadi tahu dari hulu sampai hilirnya. Jadi once ketika misalnya ada tim kita yang mungkin sedikit agak ngaco gimana-gimana gitu kan. Kita tahu oh ini gak kayak gini. Gue tuh tahu alurnya tuh begini-begini gitu. Baik-baik. Oke ini sih kerennya ya. Jadi bener-bener kalau orang bilang ketika kita mau melakukan sesuatu atau usaha atau apapun itu. Kita harus mulai dari diri kita sendiri, kita yang melakukan. Dan kita bener-bener harus turun ke lapangan supaya kita tahu. Ya kan. Apa aja sih yang terjadi di lapangan gitu. Nah bicara tentang Speak Project. Dimana itu adalah mimpi dari seorang Kak Sandika gitu ya. Untuk punya kelas gitu. Kamu udah kayak seorang profesor gitu ya. Belum. Artinya mimpi kamu luar biasa. Ah bukan ya. Bener-bener. Oke praktisi ya. Ya belum juga tapi soon to be lah. Amin gitu. Dan apa yang sangat memotivasi mimpi kamu. Kamu punya mimpi sebesar ini. Karena oh gini. Karena dulunya tuh aku pernah dibully juga gitu kan. Pas lagi jaman sekolah tapi banyak orang yang gak tahu ya. Gak perlu juga sih gue kasih tahu ke orang-orang ya. Oke oke. Tapi gak apa-apa ini sebagai latar belakang ya. Maksudnya aku tuh dibully tuh dari aku ASD dan lain-lain ya. Dibully karena fisik. Dibully karena. Terus orangtuaku juga dulunya tuh. Sangat amat menjunjung tinggi. Kamu kalau dapet ranking. Kalau kamu tuh nilainya bagus. Kamu akan jadi orang sukses. Jadi itu yang ditanamkan gitu. Sedangkan aku sendiri. Sejak kecil aku udah tahu. Bahwa aku tuh orangnya bukan jago di akademis. Oke. Aku orangnya non akademis sebetulnya. Baik. Nah kenapa akhirnya termotivasi. Kenapa sih kok pengen banget bikin ini. Dan meluaskan ini gitu ya. Karena aku pengen kasih tahu ke orang-orang. Bahwa mereka itu bisa meraih pendidikan. Kan sebenarnya secara gak langsung. Bisnisku nih di bidang pendidikan kan. Nah sebetulnya. Aku pengen kasih tahu ke orang-orang. Bahwa definisi pendidikan. It's not only about academic. Kalau dapet nilai 100. Terus lo jadi orang sukses gitu. Tapi pendidikan itu adalah. Bagaimana kamu bisa mengeksplore diri kamu. Dengan berbagai bidang. Akhirnya aku juga eksplore tuh. Kenapa ya misalnya kayak negara Finlandia tuh. Kenapa bisa maju ya pendidikannya gitu kan. Terus ternyata aku pun salah satu bukti. Bahwa aku bukan orang yang jago akademik. Aku itu dapet ranking terhebat yang pernah aku raih. Mungkin kalau buat orang-orang itu biasa aja gitu. Oke. Soalnya hidupku ranking paling tinggi tuh. Aku ranking 8. Dan kayaknya tuh baru dua kali ya. Selebihnya tuh gue rankingnya 15. Pasti di saat itu kamu ngerasa kayak down banget sebenarnya kan. Orang tua dengan apa yang dideskripsikan orang tua. Betul. Bahkan aku sering kan dibilangin. Kayak kamu dapetin nilai segini. Kayaknya gak akan naik kelas. Bahkan pernah ada cerita dulu. Aku ya. Ini aku yang ngalamin. Waktu aku kelas 4 SD. Ada wali kelasku tuh bilang kayak gini. Ngomongnya di semua murid ya. Sandika kamu kayaknya gak. Kamu gak bakal naik kelas. Jadi itu mau kenaikan kelas 5 SD. Oke. Kamu gak bakal naik kelas nih gitu kan. Karena kamu tuh dapet nilainya jelek banget. Dulu aku itu dibully ya karena fisikku. Saking parahnya ketika setiap ujian. Temen-temenku tuh suka ngisengin. Jadi kayak pensilku tuh diumpetin. Apa segala macem. Terus aku mau minjem ke temenku. Temenku gak minjemin. Jadi yaudah. Gue kan anaknya polos ya dulu. Jadi pas ngerjain ujian gak dipinjemin. Ya udah. Waktu selesai. Ngumpulin. Dapet nilai. Kosong. Ini aneh banget ya. Dan guruku ngomong kayak gitu. Waktu itu. Di depan banyak orang. Nah tapi singkat cerita. Akhirnya aku naik kelas. Pas aku naik kelas. Terus temenku bilang kayak gini. Hari pertama sekolah. Eh Sandika. Lo naik kelas ya. Gue pikir lo gak naik kelas. Oke. Berat-berat bebanmu nak. Cerita itu akhirnya membuat. Seorang Sandika kelas 6 SD. Pada saat itu. Aku sudah berpikir bahwa. Kayak. Gila ya. Sekolah gue tuh kayak neraka cuy. Gue pengen punya support sistem yang baik. Nah makanya kenapa. Akhirnya aku punya mimpi ini. Sebetulnya. Aku pengen banyak meng-educate ke orang-orang. Bahwa. Setiap orang tuh berhak. Untuk memperkaya skill mereka di bidang apapun. Dan komunikasi tuh jadi salah satu kunci penting. Bagaimana ketika kamu punya skill komunikasi yang baik. Maka kamu akan bisa didengar oleh orang lain. Jadi aku kepengen. Dulu suara aku tuh gak didengerin gitu. Nah alhamdulillah. Sekarang karena ada speak project juga. Terus kayak aku juga nge-MC dan lain-lain gitu ya. Jadi suara aku didengar. Dan aku akhirnya merangkul lah teman-teman yang punya cerita-cerita sama yang dulu gitu ya. Bahkan sering banget teman-teman. Ada orang-orang yang gak aku kenal gitu ya. Kayak DM gitu. Ya kak aku juga pernah dulu dibully blablabla segala macam. Oke. Terus mereka ada yang ikut kelas speak project. Ada yang mereka ambil public speaking dan lain-lain. Jadi sebetulnya orang belajar public speaking ini juga untuk membuka apa ya. Membuka diri mereka. Kalau selama ini mereka gak disupport sama lingkungan mereka. Nah di speak project hadir di sini gitu. Jadi kami amat sangat open untuk semua orang gitu. Oke luar biasa sekali. Jadi intinya adalah kita menghadirkan satu lingkungan yang saling support. Lengkapnya kita akan ngobrol lanjut lagi tetap di Podcast TV Show.